Intro Jamaah o jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita masih di Islam Itu Indah Jamaah Dan tema kita pagi hari ini adalah Suami Tameng Pelindung Istri Bintang tamu kita Masya Allah Ada guru kita juga Ustaz Solmet Dan istri yang sangat dicintainya Mbak April Jasmine Masya Allah Suka aktif di media sosial juga ya Bikin Youtube apa segala macem ya Iya Oke jamaah pengen lihat nih Ada tayangannya nih Cuplikan vlog Ustaz Solmet dan April Jasmine Masa iya Ustaz Solmet posesif? Kita lihat tayangannya jamaah Silahkan Emotion tuh kan ada ya Kalau kita nulis BBM Emotnya juga gak boleh Yang aneh-aneh Gak boleh tanda senyum Gak boleh apa gak boleh Cuma boleh tanda begini Pokoknya emotnya tuh diantar Emot gini sama malaikat Supaya kalau gak Makasih Amin Jadi kalau ada senyum tuh Kenapa nih senyum-senyum? Kenapa senyum? Kenapa? Kenapa? Siapa dia? He? Ini cara kita bergaul Cara kita berkomunikasi Ya maklum lah Waktu itu mungkin Ya mungkin April Dunianya adalah dunia Dunia perang Dunia sinetron Kadang-kadang Mempengaruhi juga Pada Pada pelang pikir Dunia juga Juga namanya orang kebanyakan Main sinetron Dunia FTP Dibawa ke dunia nyata Kan bisa jadi beda Berarti jago banget nih Actingnya kalau di rumah gak sih? Enggak Jadi itu aku Waktu awal nikah tuh Aku cemburuan banget Iya jadi Ustaz tuh Kalau balesin apa Dulu kan BBM ya? Gak boleh tanda-tanda yang aneh Oh gitu? Aku juga kadang kayak gitu sih ya Kalau laler aja nih Kalau laki-laki nih Dia nempel di badan istri aku Aku ngamuk Kau dari mana? Kau dari laki-laki Ribet banget periksanya ya? Ribet banget Harus periksa dulu Tapi bicara masalah posesif Aku harus tanya sama Ustaz Solmet Bagaimana kalau ada seorang laki-laki Yang melindungi istrinya Mungkin saking banget cintanya Sama si istri Tapi jatuhnya kayak posesifnya Berlebihan banget Nah kemohon penjelasannya Ustaz Solmet Silahkan Iya Ustaz Solmet Cinta itu memang Sesuatu yang mahal ya Yang Seseorang Mendapatkan itu Bukan karena sebatas cantiknya Bukan hanya sebatas hartanya Bukan hanya sebatas kedudukannya Dan cinta itu memang Unlogic Sesuatu yang tidak Masuk akal Nah ketika seseorang Sudah mendapatkan rasa cinta Maka dia akan berusaha Mempertahankan rasa itu Jadi kadang-kadang Ada yang cintanya berlebih Kemudian melahirkan Rasa ingin menjaga Dan melindungi Tapi jadi over Akhirnya aktivitas terbatasi Kegiatan terbatasi Segala urusan dibatasi Ada lagi yang akhirnya Melahirkan cemburu yang berlebih Yang dikit-dikit Ngintrogasi Udah kayak penyidik Sama tersangka Aduh Yang ujung-ujungnya Akhirnya marah Yang setiap hari Lahir curiga-curiga-curiga Pergi dicurigain Di rumah juga dicurigain Akhirnya hidup Jadi gak sehat Ngapain nih Bini di luar Ayo Di rumah saja Begitu suami kerja Ngapain nih Bini di rumah Ayo Mau kemana ini jadinya Keluar dicurigain Di rumah dicurigain Nah Orang yang sudah menikah Tanamkanlah di hati Mawaddah Warahmah Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa itu mawaddah Rasa cinta yang siap berjuang Dan berkorban Apapun keadaannya Pagi dia jadikan Siang Siang dia jadikan Malam Malam bisa jadi pagi Pergi pagi Pulang sore Kadang pulang malam Kadang lama tak pulang-pulang Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Luar biasa perjalanan orang yang memiliki rasa cinta Begitupun sang istri Banyak yang belum menikah Dia gak pernah mau untuk melakukan aktivitas yang berat-berat Tapi berapa banyak ketika sudah menikah Allah karim dia pergi ke pasar Dia dagang Dia menawarkan Dia menjajakan barang Gak ada lagi rasa curiga di hatinya Gak ada lagi rasa ingin membatasi aktivitasnya Dengan catatan Ini yang paling penting sebetulnya Bukan soal aktivitas tidak aktivitas Dengan catatan Satu Suaminya Ridho Yang kedua Dia yakin yang dikerjakan oleh istrinya Adalah sesuatu yang boleh Sesuatu yang halal Bukan pada perkara-perkara Yang dikerjakan sesuatu yang haram Komunikasi itu penting Saya sama istri Itu biasa itu Kalau sudah kangen-kangenan kita video call Enak hari gini Zaman dulu Masya Allah Coba lihat kisah sejarah Bagaimana ada seorang istri Yang dipesankan suaminya Tidak boleh turun dari lantai dua ke bawah Sampai akhirnya Sang ayah wafat meninggal dunia Istrinya tetap gak bisa turun Karena suaminya udah pesan Jangan pernah turun Dari lantai atas ke bawah Apapun yang terjadi sebelum Aku pulang Sampailah kisah ini ke Nabi SAW Dan Nabi mengatakan bahwa Orang tua istri ini Masuk ke dalam surganya Allah SWT Berkat taatnya sang istri Kepada suami Tapi sekarang Enak Suami pergi jauh Istri tinggal telepon Boleh gak izin Mau berangkat ke mal Ke pasar Ke rumah orang tua Ninggalin rumah Ada kegiatan Cuman kadang-kadang banyak Habib Istri-istri yang gak tau istri siapa Kadang-kadang Ya kan Begitu nyampe baru izin Ini yang jangan sampai terjadi Gitu Jangan sampai terjadi Makanya saya tuh selalu kepada istri saya Silahkan kamu keluar dari rumah Walaupun tanpa izin saya Selama itu baik yang kamu kerjakan Kenapa saya sampaikan ini Saya khawatir namanya manusia Ada lupanya Ada alfanya Ada kilafnya Tau-tau begitu nyampe di tempat Baru ngomong Ya Allah maaf Tadi buru-buru Aku udah sampai Tapi dari awal aku udah pesen Silahkan kalau kamu mau pergi Kamu mau jalan Selama itu ke tempat yang baik Tempat yang benar Aku izinkan mulai hari ini Nah tapi sebagai etika Seorang istri Ya dia akan pamit Dia tetap akan memberikan informasi Tapi suatu saat kalau nanti lupa pun Ternyata udah dikasih izin untuk itu Sudah Jadi permissionnya sudah dari awal Nah dalam rangka apa Rasa cinta dan sayang Jangan sampai jadi dosa Masya Allah Masya Allah Terima kasih Ustaz Salme Jazakallah Jadi pelajaran penting buat kita Jaman yang ada di rumah ya Apalagi buat para suami Udah jangan terlalu posesif Percaya kepada istrinya Yang penting istrinya juga pasti tahu Apa yang harus dilakukan Yang penting yang baik-baik gitu ya Dan katanya niatkan Untuk rumah tangganya Menjadi mawat dah Waroh Masya Allah Mbak April Jasmin Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Ada dong Ada Mau nanya sama siapa sekarang? Sekarang usah sama Ustaz Syam dong ya Ustaz Syam Balik nih Kalau Mbak April nanya ke aku Aku nanya ke Ustaz Salme Terus ada Ustaz Salme lagi Penganten baru Perlu banyak ditanya Oh ya Allah Ini kan banyak curhatan di luar sana kan Para istri tuh yang suaminya baru hijrah Atau ada yang suaminya mu'alaf gitu Pasti kan belum bisa membimbing istrinya Itu boleh apa Enggak sih Ustaz Kalau misalkan istrinya jadi Pembimbing sementara suaminya gitu Oh subhanallah Gimana Istri yang membimbing suami Bukan suami membimbing istri Soalnya suaminya baru hijrah gitu loh Subhanallah Mohon perjelasan Ustaz Syam silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Ternyata dalam Al-Quran yang dipanggil oleh Allah SWT untuk menjaga diri dan keluarganya Bukan hanya laki-laki Tapi Orang-orang yang beriman Sedangkan orang beriman itu ada mu'minin ada mu'minat Ada beriman laki-laki ada beriman perempuan Dan juga di dalam surah At-Tawbah disebutkan Sebagian dari mereka adalah wali atau sebagian daripada mereka adalah pelindung Atau sebagian daripada mereka adalah penolong dan juga sebagian daripada mereka adalah pembimbing bagi sebagian yang lainnya Jadi entah suami yang membimbing istri atau dalam hal ini ternyata yang lebih berilmu Ternyata yang lebih bijak Ternyata yang lebih banyak pengalaman adalah sang istri Maka subhanallah tidak ada batasan dalam Islam Apakah suamikah yang membimbing istrinya Atau malah istri yang mengingatkan suaminya tanpa bermaksud mengguru ataupun mengajari Karena tetap kedudukan laki-laki Tetap imamnya adalah sang laki-laki Bagaimanapun baru belajarnya Tapi ternyata yang mengingatkan bolehlah dari seorang-seorang istri Apa tugasnya kalau sudah menjadi awliya Saling mengingatkan dalam yang ma'ruf Amr ma'ruf Memerintahkan kepada yang ma'ruf Jangan kita salah Karena kebaikan dalam al-kualit atau kebenaran bisa disebut dengan al-haqq Itu juga kebenaran Tapi yang disebut adalah al-ma'ruf Apa bedanya al-haqq dengan al-ma'ruf Al-haqq itu benar Benar tapi dia tegas gitu Tapi kalau al-ma'ruf masih bisa lembek dikit lah Misalnya beda adat, beda tradisi, beda budaya Subhanallah Amr ma'ruf disuruh bukan amr haqq Kenapa? Karena ma'ruf itu sesuatu yang kita sepakati bersama Sesuatu yang kita kenali bersama Dengan cara yang lemah lembut Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah Al-mau'idhu hasana Wajadilhum bilatihi ahsan Tidak dengan cara yang kasar Dan juga saling mencegah daripada kemungkaran Tidak ada batasan siapa yang membimbing Tidak ada batasan siapa yang mengingatkan Karena bagi orang beriman laki-laki Atau bagi beriman perempuan Semuanya, dua-duanya adalah awliya Adalah pelindung Adalah pendamping Adalah pembimbing Bagi yang lainnya Wallahu ta'ala Masya Allah Jazakulahiru Ustaz Syam Terima kasih untuk penjelasannya Jadi buat teman-teman Yang mungkin baru hijrah Atau sedang belajar Tidak usah takut berkecil hati Apalagi seorang suami Tidak usah takut atau malu Untuk minta pendapat Atau istrinya untuk ngajarin Masya Allah Jadi tidak perlu takut untuk itu Karena kan semuanya harus saling mengingatkan Saling mengingatkan Itu wajib Yang tidak boleh saling melupakan Masya Allah Ya kan sayang Eh gak ada lagi Aduh Kalau ngeliat kesitu rasanya Ya Allah Kita lanjut lagi yuk Jama'ah yuk Sekarang kita masuk ke segmen Yang ditunggu-tunggu ya Segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Pasti Ustadz Solmet Kaget nih ini manual banget ya Manual banget ya ke Sony Eh subhanallah Isin Ustadz Solmet Mabril Kak Sony yang bilang Ini izin kita sama Habib Mau duduk disini dulu Karena saatnya kita interaksi Dengan jama'ah yang ada di rumah Yang sudah mengirimkan pertanyaan Di sosial media Islam itu indah Dari sekian banyak pertanyaan Insya Allah kita pilih dua pertanyaan Yang mudah-mudahan Mewakili penanya yang lainnya Izin Habib bertanya awal Dari Bunda Aina 2010 Assalamualaikum Habib Maaf Habib Apakah saya berdosa Karena saya keberatan Atas sikap suami Yang selalu setiap bulan Memberi uang kepada saudaranya Kalau orang tuanya sih Saya sangat ikhlas Tapi saya keberatan Kalau itu saudaranya Di saat keuangan kami sedang sulit Suami tetap transfer kakaknya Yang malah enak-enakan Membelikan anaknya motor lah Dan bahkan Merenovasi rumahnya Merenovasi kamarnya Sedangkan kebutuhan ortunya Kebanyakan dibebankan Kepada suami saya Dan kalau sedang tidak ada uang Suami marahnya sama saya Dan anak-anak Demikian pertanyaan saya Habib Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Rezekinya Allah SWT Luaskan insya Allah Nah ini kita perlu tahu dulu Sebelum ibaratnya Tindakan-tindakan Yang dilakukan oleh Kepala keluarga kita Perlu seorang suami itu Agak sedikit terbuka Sama istri Tentang sumber dana Yang ia dapatkan Dari mana asalnya Apakah misalnya Misalnya mohon maaf Suami ibu tadi Misalnya ada kerjasama Sama saudaranya Wah kita enggak tahu Mungkin saatnya dia Untuk mengembalikan Daripada Keuntungan-keuntungan Dan lain sebagainya Akan tetapi Juga bagi para suami Dan istri yang ada di rumah Para pemirsa Daripada Islam itu indah Pentingnya kita Untuk ngobrol Untuk terbuka Bagaimana Sumber dana Yang kita dapatkan Sehingga Istri juga Berhak Untuk memberikan Saran-saran Di dalam Bagaimana Cara mengelola Keuangan Bahkan di dalam Al-Quran Sudah dijelaskan Bagaimana Seorang istri Juga punya andil Fa'intibnalakum Ansya'in Minhu Nafsan Fakuluhu Hani An Maria Ini perlu Keterbukaan Ekonomi Antara suami Dan istri Masya Allah Jadi itu jawaban Untuk yang tadi bertanya Mohon izin Habib Ada pertanyaan kedua Boleh saya Siap Habib Mohon maaf Nah ini Ustaz Syam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Syam Afwan Saya ingin bertanya Sesuai tema Yang akan Disampaikan Lalu Bagaimana Kondisinya Apabila suami Bekerja jauh Dari istri Sementara Bahwa suami Adalah Sebagai Pelindung istri Mohon penjelasannya Ustaz Syam Jazakumullah Bismillahirrahmanirrahim Mohon izin Ustaz Syam Habib Nabi Ibrahim Meninggalkan Siti Hajar Dan Bebi Ismail Di kota Mekah Lalu Nabi Ibrahim Berangkat ke Baitul Maqdis Ke Palestina Jarak jauh banget Telepon Gak ada Tapi Nabi Ibrahim Berdoa Nabi Ibrahim Mengadunya Sama Allah Begitu pula istrinya Apakah istrinya Merasa Bahwa Siapa yang melundungi Saya Kalau gak ada engkau Ya jelas Secara manusiawi Siti Hajar Protes Kenapa engkau tinggalkan kami disini Nabi Ibrahim Tetap melaju Engkau tinggalkan aku dan anakku disini Nabi Ibrahim tetap melaju Pertanyaan ketiga Barulah Nabi Ibrahim menoleh Setelah istrinya bertanya Apakah ini perintah Allah Barulah Nabi Ibrahim menoleh Betul Ini perintah Allah Barulah sang istri mengatakan Jikalau Allah yang memerintahkan Saya yakin Allah tidak pernah Meninggalkanku Jadi yang melindungi Sejatinya Bukanlah suami Tapi yang melindungi Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Sejauh apapun suami Jikalau suami Telah menitipkan istrinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah Perlindungan yang sesungguhnya Tapi Habib masih ada pertanyaan ketiga Banyak keluhan dari istri Mungkin suaminya ini Sifatnya pendiam Habib Malah penakut Ya Allah Ada suami tidak bisa pasang gas Ada suami takut kecoa Habib Gimana itu Habib Cara ngadepin yang begitu Habib Ini mungkin habis yang ini ya Kayaknya Oh gak langsung dijelasin sekarang Kayaknya Oh panjang Oh ya kalau begitu Jamaah jangan kemana-mana Tetap di Islami Tindah Habis ini kita akan bahas Bagaimana jikalau Sang pelindung Justru menjadi Sang penakut Kalau begitu Jangan kemana-mana Tetap di Islami Tindah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Masya'Allah